Film The White Tiger ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Balram Haiwai Ia terlahir dari keluarga miskin di sebuah desa terpencil di India Orang tua Balram tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya Sehingga Balram mulai bekerja keras sejak kecil Dan ia tidak lagi melanjutkan sekolahnya Sukses adalah keinginannya sejak kecil agar bisa mengubah nasib Akhirnya Balram berusaha untuk keluar dari zona nyaman Dan melihat peluang untuk bekerja sebagai supir pribadi Sampai kini ia menjadi pengusaha sukses Tanpa perlu banyak basa-basi lagi Kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film ini dimulai saat Balram Halwai yang sudah menjadi pengusaha sukses Menceritakan kisah hidupnya Ia terlahir di keluarga kalangan bawah di desa terpencil di India Ayahnya adalah seorang penarik beca dan ibunya sudah lama meninggal dunia Nah Balram ini mempunyai kakak laki-laki yang bernama Kishan Kakaknya ini bekerja di kedai teh dan Balram ini mempunyai nenek yang bernama Kusum Si neneknya ini terbilang licik karena neneknya hanya ingin Balram menjadi pelayan di desa itu tanpa ada kemajuan apapun Neneknya selalu mempersulit Balram untuk keluar dari keterpurukannya itu Balram ini seorang anak yang cerdas Hanya dialah di sekolah yang sudah bisa membaca Dan bisa menjawab pertanyaan dari seorang guru Sampai si Balram ini disanjung sama guru tersebut Dia bilang katanya si Balram ini adalah harimau putih Dan yang dimaksud harimau putih itu adalah harimau yang lahir hanya sekali dalam satu generasi Karena si Balram ini berbeda dari anak-anak lainnya Dia juga akan diberikan beasiswa ke kota Delhi oleh guru tersebut Setiap malam Balram selalu menyempatkan untuk membaca buku meskipun dalam kegelapan Dan penerangannya hanya memakai lilin Keluarganya yang banyak itu tinggal di dalam satu rumah Tidur apa adanya dan berdesak-desakan Oke cerita berlanjut keesokan harinya Yang dimana tiba-tiba datanglah si Bangau Bentar-bentar, kenapa namanya Bangau ya? Oh jadi si Balram ini suka menjuluki seseorang sesuai dengan karakter orang tersebut Ini menurut penilaian dari Balram ya Nah si Bangau ini adalah tuan tanah Atau seorang pengusaha di desa tersebut yang selalu mengmungut penghasilan orang-orang di sana Jadi si Bangau ini suka minjemin uang ke masyarakat di desa tersebut Si Bangau ini memiliki putra sulung yaitu si Luwak Yang sangat disegani dan ditakuti Ayahnya Balram selalu berhutang kepada mereka Ketika ayahnya dipukul, Balram sangat sedih dan tidak terima ayahnya ditindas Tapi ya mau gimana lagi? Keesokan harinya ketika Balram masuk sekolah lagi Dia dipanggil sama kakaknya untuk pergi dari sekolah itu Ternyata Balram dibawa ke kedai teh Balram bingung Kenapa dia dibawa ke kedai teh? Kan harusnya dia pergi ke Delhi untuk menerima beasiswa Oh ternyata Balram gak jadi nerima beasiswa itu Karena ayahnya gak mampu membayar hutang-hutang ke tuan tanah itu Ke si Bangau itu ya Nah neneknya yang licik yang memaksanya untuk bekerja di kedai teh itu Dan sejak saat itulah Balram tidak pernah kembali lagi ke sekolah Pada akhir tahun itu ayahnya sakit TBC Di desa itu gak ada rumah sakit Sehingga mereka harus pergi selama dua hari perjalanan ke desa lain yang ada rumah sakitnya Tapi pas sampai di sana ternyata gak ada dokter yang datang Yaudah jadi pasien-pasien yang ada di sana termasuk ayahnya Balram ya diterlantarin gitu aja Karena sakitnya semakin parah Akhirnya ayahnya Balram meninggal dunia Balram sampai pingsan saat pemakaman ayahnya itu Cerita berlanjut saat Balram sudah dewasa Balram pun sudah mulai mengerti betapa sulitnya untuk mendapatkan kebebasan di India Ia menganggap hidup di India bagaikan ayam yang ada di dalam kandang Jadi si Balram bikin perumpamaan bahwa ayam bisa melihat dan mencium darah temannya yang sedang dipotong Mereka juga tahu giliran nih bahwa mereka berikutnya lah yang akan dipotong Tapi gak ada berontak sama sekali dan tidak berusaha kabur dari kandang itu Maksudnya si Balram ini adalah keluar dari zona nyaman Nah mayoritas pelayan di India itu dibesarkan untuk bersikap seperti ayam itu Kepercayaan pelayan kepada tuannya sangatlah kuat Dari kecil sampai dewasa Balram masih menjadi seorang pekerja di kedai teh itu Dia juga nyapu-nyapu di sana sambil belajar mencuri ilmu dan mendengar obrolan para pelanggan Tidak lama kemudian Balram keluar sebentar dari kedai teh itu dan melihat ada yang datang Saat itulah pertama kalinya Balram melihat putra bungsu si Bangang Yaitu Mr. Ashok Mr. Ashok ini baru saja pulang dari Amerika ke Dunbat India Yaitu tempat keluarganya berbisnis batu bara Saat itulah Balram mulai tahu bahwa Mr. Ashok adalah tuan yang disediakan untuknya Balram dengar bahwa mereka butuh supir kedua untuk Mr. Ashok Namun Balram tidak bisa mengemudi Ia pun akhirnya meminta uang ke neneknya 300 rupiah untuk kursus mengemudi di sana Namun neneknya lagi-lagi mempersulitnya Neneknya tidak mengizinkan Balram Neneknya juga memaksa Balram untuk tetap bersama-sama di desa itu dengan kakaknya Karena kakaknya mau dinikahin paksa Nah hal itu juga akan terjadi ke Balram Yaitu dijodohkan dan stuck di situ-situ saja Namun sebisa mungkin Balram ini menolak untuk dinikahin Akhirnya Balram tetap merayu neneknya Kalau misalnya Balram jadi supir Neneknya bisa beli kerbau Dan warga desa pada iri sama neneknya Terus neneknya nanya Jadi kau akan jadi supir tuan tanah? Dan Balram pun menjawab Nenek bisa jadi wanita terkaya di desa ini Neneknya bilang Bersumpahlah kepada semua dewa yang kau percayai Bahwa kau akan mengirimkan setiap rupiah Di setiap bulannya kepada neneknya itu Dan Balram pun bersumpah Dan akhirnya Balram nekat pergi ke rumah Mr. Ashok Di Danbad Dia belajar mobil di sana untuk menjadi Mr. Ashok Sesampainya di rumah Mr. Ashok Dia itu kan anak putra bungsunya dari tuan tanah ya Nah si Balram ini ngaku-ngaku Kalau dia udah berpengalaman menjadi supir selama 4 tahun Dia juga alesannya mencari kerja sebagai supir Karena majikannya udah meninggal dunia Padahal kan aslinya Balram belum pernah menjadi supir sama sekali kan Bahkan dia juga baru belajar pas sampai di sana Tapi kedatangannya Balram ini ditolak sama satpam rumah tersebut Dan disuruh pergi Namun tiba-tiba tuan tanah dan Mr. Ashok keluar dari rumah tersebut Dan melihat ada Balram di sana Dengan berbekal jago bicara dan merayu Si Balram ini akhirnya disuruh masuk oleh tuan tanah Dia langsung lari menuju tuannya Sambil bersujud di kaki tuannya itu untuk ngucapin terima kasih dan merayu Agar dia punya putra lagi untuk mengelola desa menjadi lebih maju dari sekarang Pokoknya dia itu pinter merayu Tuannya pun nanya apakah warga desa masih ingat dia Dan Balram menjawab Tentu tuan Tuan tanah adalah tuan terbaik dan tersuci seperti tuan Gandhi Ya pokoknya menjanjung tuan tanah gitu lah Dan dia juga ditanya sama tuannya Apa yang kau inginkan? Dan Balram pun menjawab Aku ingin menjadi supirmu Atau supir putramu yaitu Mr. Ashok Dia nanya Apakah Balram muslim? Nah Balram ini bilang Kalau dia memang bukan muslim tapi dia tetap menjaga kebersihan dan tidak malas Ashok pun langsung nyodorin tangannya untuk kenalan sama Balram Tapi ayahnya melarang untuk tidak melakukan hal itu Dan akhirnya tanpa basa-basi Balram pun langsung dites mengemudi sama Tuan Tanah Mr. Ashok Dan si luak putra sulung dari Tuan Tanah Di mobil itu Balram ditanya Apa kastamu? Balram bilang Halway Tuan Yang ternyata halway itu adalah kasta terendah Jadi di India itu ada banyak kasta Mulai dari kasta yang tertinggi hingga yang terendah Dan itu pun masih berlaku hingga saat ini Ternyata semua pelayan Tuan Tanah itu berkasta tinggi Ashok pun membela Balram Dengan nanya Kenapa kasta penting? Di sana Balram juga ditanya-tanya Apakah dia minum alkohol atau enggak? Terus kerjanya apa? Sebelum menjadi supir ini Dia sampai direndahin Dan dibilang bahwa pekerjaannya itu mencuri Karena kasta dia kan rendah Jadi dia dituduh gitu Nah dia juga ditanya apakah Balram bisa masak? Ya Balram bilang bisa masak lah Dia bilang dia bisa masak semua kue yang manis-manis Nah si Ashok ini udah cocok sama Balram Udah bisa nyetir terus juga bisa masak Si Ashok ini udah enggak mandang mau kastanya Apa yang penting dia bisa kerja dengan baik Tapi ayahnya dan si Luwak ini Masih enggak percaya kalau Balram ini orang baik Jadi mereka harus tetap memeriksa keluarga Balram dulu Ternyata si Luwak itu Akhirnya ngecek keluarga si Balram Di desa Lexmerga Dan akhirnya mereka tahu semua asal-usul keluarga Balram Jadi setiap tuan harus selalu tahu persis Rumah keluarga pelayan mereka Untuk berjaga-jaga Kalau misalnya si pelayan ini mencuri dari majikannya dan kabur Nah kalau sampai hal itu terjadi Balram akan ditembak dan keluarganya juga akan dibunuh Begitulah cara kerja kandang ayam menurut Balram Itulah cara menjerat jutaan pria dan wanita India Dan dia yakin bahwa si Bangau dan para putranya itu bisa mengandalkan kesetiaannya Balram Akhirnya Balram dipekerjakan sebagai pengemudi kedua keluarga tuan tanah Mulailah hari pertama dia bekerja Dia dikasih seragam dan tempat tinggal disana Dia tinggal satu kamar sama pekerja supir utama Yaitu Ram Persat Disana Balram bukan hanya menjadi supir cadangan Tetapi Balram juga disuruh ngebersihin karpet Abis itu dia juga disuruh nyuci semua jendela di rumah itu Balram itu disuruh sama seorang pria berbaju coklat Ya kayaknya sih itu pelayannya juga ya Makanya si Balram ini sempat bilang kalau dia itu adalah supir Jadi ya kerjanya nyupir aja Kenapa dia nyuruh-nyuruh kayak gitu kan Nah tapi si pria baju coklat itu bilang kalau si Balram ini bukan supir doang Jadi dia itu adalah supir kedua dan bukan supir utama Jadi saat Balram lagi bersih-bersih di rumah itu Balram ngeliat si supir pertama itu cuman keliling-keliling rumah Seperti tuan dan bermain sama anak-anak disana Dia sih kayak cemburu dan iri gitu Dan disini si Balram kepo sama si supir utamanya yaitu Ram Persat Balram nanya kenapa si Ram Persat itu gak ikut makan bareng Kan mereka itu kan setiap makan siang selalu makan bareng kan Nah Balram mulai curiga nih Kayaknya si pengembudi utama itu lagi nyembunyiin sesuatu Scene berganti pada saat si Balram lagi ngelap-ngelap gitu Dia ngeliat Mr. Ashok lagi sama istrinya yang bernama Pinky berdua di kamar itu Terus si Balram ini tuh kepergok karena udah ngeliat mereka kan Akhirnya Balram disuruh masuk ke dalam kamar Dan ditanya-tanya tentang internet Pokoknya tentang teknologi yang ada di zaman sekarang Namun si Balram ini kan memang kurang wawasan Dia itu bisa baca tulis Namun dia gak punya wawasan tentang teknologi yang ada di zaman sekarang Sebenernya Balram gak suka cara bicara Mr. Ashok yang menjatuhkannya seperti itu Dan dia bilang kalau Balram kurang wawasan Tapi si Balram ini membenarkan bahwa perkataan Ashok itu ya memang benar adanya Akhirnya Balram mendatangi Warnet untuk menambah wawasan Keesokan harinya di saat Balram sedang duduk untuk memijat tuan tanah Di sana ada Mr. Ashok dan si Luwak Mr. Ashok bilang kalau internet sudah berkembang Usaha batu Barramnya harus diversifikasi Yaitu semacam untuk mendapatkan keuntungan lebih Di situ Balram ikut campur sama obrolannya Balram menjawab tentang pengertian internet Kemudian si Luwak memukul kepala Balram Karena terlalu ikut campur Dan memijat tuan tanah terlalu keras Mr. Ashok pun membela si Balram Kenapa kamu pukul pelayan? Dia bilang gitu kan Nah di Amerika bisa dituntut tuh Tapi tuan tanah bilang ini bukan Amerika Jadi pelayan menghormati kita karena kita tegas Hari gajian pun tiba Barram mendapatkan uang dari si Luwak Kemudian uang itu sebagian dikasih ke keluarganya di desa Scene berganti pada suatu malam Barram terbangun melihat bahwa supir utama gak ada di kamarnya Barram ngeliat kalau dia itu lagi masak pagi-pagi buta Kira-kira ngapain ya? Barram pun akhirnya curiga Dan mengikuti si supir utamanya itu Barram pun akhirnya curiga Barram pun akhirnya curiga